Alhamdulillah, 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 Pemirsa dan juga jamaah yang ada di studio pada hari ini kita membahas tema yang luar biasa membuat kita dakdikduk juga agak takut tapi kita penasaran apa sebenarnya yang terjadi yaitu perisahan peristiwa dahsyat di alam kubur dan tadi kita sudah mendengarkan tausia dari para ustadz dan uzazah kita bahwa di alam kubur ada himpitan, ada ujian tapi semua tergantung dari amal yang kita lakukan di dunia dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di alam kubur nanti dan sekarang ini kita akan berbicara tentang tadi yang saya sudah janjikan bahwa Ustadz Riza akan menjelaskan tentang azab kubur, Ustadz Masya Allah ini agak merinding nih dengar ini, silahkan Ustadz jamaah oh jamaah Alhamdulillah lalu azab apa yang akan diberikan kepada ahli kubur yang selama hidupnya menentang Allah, yang selama hidupnya menentang Rasulullah SAW mari kita lihat Quran Surah Al-Ghafir atau Quran Surah Mu'min ayat 45-46 bagi mereka pengikut-pengikut Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan menentang mendustakan Allah, maka meninggal dalam keadaan di adab di kuburnya, ya Allah dilanjutkan dengan ayat 46 ditampakkan neraka di siang, petang, dipergilirkan terus sampai dia merasakan, sampai yaumutakumusa'ah, sampai hari kiamat pun disiksa oleh Allah dan inilah siksa yang diberikan kepada orang-orang yang suka mendustakan Allah dan Rasulnya lalu bagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang disahirkan oleh al-Bani dengan nomor as-sahiha 1672 Rasulullah SAW bersabda ketika ruh itu baik, ibu ketika meninggalnya husdul khotima malaikat datang dari langit membawa kain kafan dan hanut pertanyaannya, apa itu hanut? obat pengawet mayat orang yang taat akan dihanut akan dikasih obat pengawet mayat, itu obatnya dari langit malaikat yang memberikan makanya orang yang baik, mayatnya tidak akan pernah busuk tadi kisah oleh Ustaz Syam, itu benar keberadaannya dan cocok dengan hadis hanut adalah obat pengawet mayat orang yang diawetkan dari langit, pertanda ya taat kepada Allah ketika sampai di kuburnya, ia didudukkan malaikat yang mendudukkan dan memberikan satu pertanyaan marabbuka siapa Tuhanmu? faya kul, kerana ia taat rabbiya Allah Tuhanku adalah Allah ditanya lagi madinuka faya kul, kerana dia orang taat ia berkata dinil Islam agamaku adalah Islam ditanya lagi mahadar rajulu bu'ithafikum siapakah laki-laki yang diutus di tengah tegahmu faya kul, kerana ia orang taat huwa Rasulullah SAW dan pertanyaan yang terakhir mahiriduka lalu apa yang kau baca ilmu apa yang kau berpegang karatu kitab Allah fa'amantu bihi wa sadahtu aku membaca Quran aku beriman kepadanya dan aku membenarkan hingga apa dibentangkan permadani dari syurga dibuka pintu syurga hingga merasa jiwanya adem atau dingin sudah beda lagi dengan orang yang jahat dikubur didudukan juga oleh malaikat tapi ditanya merobuka ha? ha? la'adri jawabannya begitu ha? ha? saya tak tahu madinuka faya kul ha? ha? la'adri saya tidak tahu akhirnya apa dibentangkan permadani dari neraka dibuka pintu neraka hingga disiksa sampai datangnya hari kiamat ya Allah ini hadis tohe yang memberikan pelajaran kepada kita jadilah orang-orang yang meninggal dalam khusnul khotima karena insya Allah siapa yang meninggal dalam khusnul khotima ia punya rumus apa rumusnya? banyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia apa itu? kematian dan musuh kita adalah dunia orang yang memilih dunia lupa kepada Allah sebaliknya orang yang memilih Allah sedikit memikirkan dunia masya Allah terima kasih banyak Ustaz Riza terima kasih jadi azab itu ada ini mudah-mudahan jadi pengingat kita benar-benar ya kita sudah mendengar azab yang luar biasa tadi dijelaskan oleh Ustaz Riza tapi sekarang ini kita akan ada yang menelpon ya Ustaz kita menelpon jadi ini yang sudah memberikan email kepada kita beliau akan curhat dan pertanyaan nanti akan langsung dijawab sama Ustaz baik Ustaz Riza Ustaz Nollana boleh maju ke depan kita akan menelpon yang sudah mengirimkan email dan menyertakan nomor teleponnya kepada kita silakan teman-teman langsung ditelepon saja halo assalamualaikum halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ini mbak dengan saya Riza di laguan batu rantau perangkat oke baik-baik silakan langsung bertanya sama Ustaz Riza dan juga Ustaz Maulana disini silakan pertanyaannya iya saya mau bertanya gini saya sebelumnya ingin curhat dulu boleh gak boleh boleh silakan boleh Ustaz ya mau curhat dulu nih Ustaz silakan silakan mbak saya berasal dari keluarga yang sangat mempunyai ibunya sangat luar biasa ibu saya adalah seorang guru ngaji tapi berbanding terbalik dengan ayah saya ayah saya adalah seorang penjudi yang dulunya dia kita mau kita judi dan sampai sekarang sampai saya mau masuk kuliah pun ini belum merubah juga dan padahal saya itu tahun ini lulus kuliah pendidikan agama Islam dan saya sudah menasihati ayah saya sudah sering mendoakan dalam setiap olah saya dalam setiap sujud saya agak asas saya bertawabat tetapi gak ada perubahan Pak Ustaz jadi sebagai seorang anak apakah salah juga saya menasihati ayah saya kadang saya sampai tidak berbanding saya kepalanya melihat ayah saya seperti itu saya benci jadinya melihat ayah saya Pak Ustaz tapi kadang saya kasihkan bagaimana lagi saya sebagai seorang anak apa yang saya harus lakukan Pak Ustaz baik bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan mudah-mudahan kita dapat hidayah dari kejadian yang menimpa mbak tadi buat yang di rumah termasuk yang disini mohon maaf ketahuilah sosok anak tidak boleh ada benci kepada orang tua yang dibenci perbuatannya tapi orang tuanya gak boleh lebih benci karena kita sebagai anak harus tetap berbuat baik kepada orang tua sekalipun orang tua itu pendosa tetap kita berbuat baik memperlihatkan keteladanan kemudian doakan beliau karena hidayah itu datangnya dari Allah gimana nih menyikapinya dan kalau orang tua sudah meninggal maka doakan mohon ampunkan kepada Allah atas orang tua mudah-mudahan atas pormonan ampunan kita doa-doa kita sehingga orang tua kita pun mendapatkan kemuliaan dari ampunan itu amin kalau Ustaz Riza setiap keluarga punya ujian dan cobaannya masing-masing setuju dibuka surat Al-Baqarah 155 setiap jiwa keluarga akan diuji pertama khauf rasa takut nah yang mbak rasakan sekarang takut kenapa takut karena ulahnya ayah ya kan bagaimana ini nah segala sesuatu pintu hidayah hanya Allah yang punya Allah yang kasih hidayah dengan cara apa perbanyak doa perbanyak dikir perbanyak solat insyaallah hanya solat yang bisa menolong kita sesukar apapun permasalahan dalam hidup ada Allah jangan pernah lari dari Allah apapun sebesar apapun permasalahan kita tetap dekatkan diri kepada Allah kuncinya cuma di Allah ketika Allah sudah mau menguda mengubah seseorang maka mudah maka tetap berdoa perkuat dikir saya yakin bapak mbak akan berubah amin amin insyaallah jadi mbak jangan khawatir siapapun kita yang mengalami hal yang sama dengan itu jangan khawatir berdoa terus kepada Allah karena Allah yang maha membalikkan hati manusia masyaallah Ustaz Riza terima kasih boleh kembali dan ini Ustaz Maulana sekarang kita minta janjinya ini yang akan menjelaskan tentang nikmat di alam kubur kalau tadi azab-azab-azab sekarang nikmat silahkan Ustaz makasih banyak Mas Udeh Alhamdulillah Rabi lalamin ternyata tidak usah takut tidak usah takut insyaallah justru ketika orang baik yang meninggal maka dia berkata segerakan aku segerakan aku jangan tahan aku segerakan aku segerakan aku karena dia mau mendapatkan nikmat Allah mau dapat pahala salat mau mati dulu karena nanti meninggal berdapat pahala salatnya betul apa betul ternyata ada nikmat di alam kubur Allah luaskan kuburnya dan diperlihatkan kehindahan surga dan didatangkan sosok yang rupawan yang datang menghibur padanya sehingga dia tidak merasakan kesulitan tadi saya sudah gambarkan kalau ada orang yang mendatangi kita mukanya kayak Mas Dede enak itu apalagi rohnya akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mu'min makasih banyak tadi Ustaz Riza Muhammad dan Ustaz Nabila sudah membahas Ustaz Nabila MA baru diwisuda ya Ustaz Nabila MA yang luar biasa mempaparkan bahwa ada ada doa-doanya beri salamnya kenikmatannya dan ketahuilah ingat senantiasa akan memperoleh rezeki maksudnya rezeki pernah dibahas oleh Abi Maki pada pada Tosias pernah dibahasnya tentang orang yang meninggal itu orang yang baik itu akan mendapatkan rezeki apalagi orang mati sahid karena ada tujuh yang tergolong mati sahid mati sakit mati jatuh mati kejatuhan jadi orang terkena gempa itu mati mulia mati sakit mati jatuh mati kejatuhan mati tenggelam mati terbakar mati melehirkan dan mati dalam tugas termasuk orang yang masih dalam masa nipas lalu meninggal belum cukup 40 hari setelah melahirkan lalu meninggal digolongkan orang mati sahid jamaah yang dimuliakan oleh Allah ada lagi apalagi dilapangkan kuburnya dan diberikan cahaya mau diberikan cahaya mau berbanyak amal ketahuilah ada orang mendapatkan cahaya itu yang rajin baca Quran makanya golongan-golongan yang mendapatkan nikmat dalam kubur itu orang yang jaga salatnya orang yang menjaga salatnya orang yang rajin baca Quran maka Al-Quran itu akan menjadi cahaya penerang dalam kuburnya orang yang suka bersedekah orang yang menjaga lidahnya jaga lidah kita sehingga nanti di kuburan tidak dapat siksaan tapi mendapatkan kemuliaan jadi bacaan Al-Quran itu akan menjadi cahaya bahkan pernah disebutkan di pesantren bahwa disuruh amalkan baca surah Al-Mulk setiap malam baca surah Al-Mulk setiap malam supaya menjadi cahaya di dalam kubur dan istirahatlah dia sampai di hari kebangkitan dan makan sebagaimana makanan dari buah-buahan dari surga dan memakai pakaian pakaian dalam surga sebagaimana tadi yang dibahas oleh Zeriza dibawakan kain dipakai kan itu luar biasa dan melihat tempat tinggalnya di surga bahkan ketahui lah ditemani amal solehnya dan setiap hari Senin diperlihatkan atas apa yang dilakukan anak-anaknya di dunia jadi sebaiknya kalau hari Senin baik-baik lah karena itu melihat anak-anaknya yang dilakukan di setiap hari Senin Masya Allah terima kasih banyak Ustaz Maulana jadi tetap kata kuncinya adalah amal jadi apapun nikmat yang kita terima ya Ustaz kembali kepada amal kita sebenarnya jadilah maka kuncinya ada di dunia ini kita mau ngapain apa yang mau kita terima nanti kuncinya disini sekarang maka berbanyak amal Insya Allah kita selamatkan kita diselamatkan sama Allah dunia akhirat dan juga di alam kubur baik pemisir dan juga jaman yang ada di studio sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Al-Quran menjawab baik dan untuk itu saya memohon kesediaan Ustaz Nabila dan juga Ustaz Syam untuk berdiri di samping saya sini dan kita akan langsung saja masuk ke dalam segmen Al-Quran menjawab terima kasih Masya Allah tema kita hari ini dahsyatnya alam kubur membawa kita untuk kembali membuka pedoman kita yaitu Al-Quran dimana Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang bagaimana keadaan daripada alam kubur salah satunya ada pada surah Al-Qiyamah ketika nyawa seseorang sampai pada kerongkongannya dan mereka berkata siapa yang bisa menyembuhkan siapa yang bisa menyembuhkan dan mereka mulai sadar ternyata sudah datanglah waktu malakul maut menjemput hari dimana seseorang akan segera menjumpai Tuhannya menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala ketika nyawa sudah berada di kerongkongan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat menceritakan tidak akan pernah lagi diterima taubat seorang hamba ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongannya sebagaimana Fir'aun la'natullah dimana dia berkata sekarang saya menyerah ya Allah engkaulah Tuhan saya ini hamba kata Fir'aun akan tetapi nyawa sudah berada di kerongkongan Fir'aun jangan sampai kita berkata antar aja ah taubatnya ah tunggu tua ah tunggu tua tunggu tua tunggu nanti jangan sampai ketika nyawa sudah berada di kerongkongan barulah kita berkata kita mau bertobat lalu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang berada di alam kubur ini bukanlah akhir melainkan ini merupakan awal sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Waqiyah keUh tah tries Terima kasih telah men которые ia itu kalian Emang benar kita akan dibangkitkan kembali. Bagaimana mungkin orang bisa bangkit kembali? Orang tubuhnya sudah hancur. Bagaimana mungkin orang bisa bangkit kembali? Bukankah kematian itu adalah sebuah akhir daripada segalanya? Disinilah dibutuhkan daripada iman kita. Kalau kita mencari dengan logika, tidak ada satupun orang yang sudah membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian tersebut. Semua orang akan berkata, kuburan adalah tempat terakhir. Tapi ketika kita melihat wahyunya Allah, apa katanya? Bapakmu pun, nenek moyangmu pun semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan semuanya akan dibangunkan kembali agar mereka mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jaman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian digambarkan dalam Al-Quran ketika keadaan orang-orang yang dibangkitkan dalam kuburnya. Bagaimana ustazah? Bagaimana ustazah? Bagaimana ustazah? Termin kami sungguh, celakalah kami. Kami terbangun dalam keadaan begini. Perasaan dulu waktu di dunia kami sempat sholat deh. Perasaan dulu waktu di dunia kami sempat sedekah deh. Perasaan waktu di dunia kami juga sempat ibadat deh. Ternyata dalam kuburan ketika dibangkitkan mereka berkata, Ya wailana membantana mimmerkodina ahadha. Celakalah kami, kami pikir ini sudah neraka. Ternyata ini hanya tempat transit saja. Ternyata ini hanyalah makanan pembuka saja. Api-api pembuka saja. Ternyata kami masih berada di dalam kuburan. Dan masih panjang perjalanan kami Tutup mata kita Renungkan ayat ini Allah katakan Apapun pangkat kita Berapapun harta kita Siapapun kita Apapun kedudukan kita Jikalau ajal itu akan menjemput Maka tidak mampu kita membeli Satu detik pun Tidak mampu kita berkata kepada Allah Ya Allah tunggulah satu detik Atau sepuluh detik saja Saya ingin bertaubat Jikalau ajal itu akan datang Maka dia akan pasti datang Tepat waktunya Dimana bagaimana keadaannya Hanya Allah yang tahu Masya Allah Terima kasih Ustaz Syam Ustaz Nabilah terima kasih banyak Tentu kita akan banyak sekali merenung Dari apa yang tadi dibacakan Oleh Ustaz Nabilah dan juga Ustaz Syam Dan setelah ini kita akan Kembali mendengarkan Tausiah dari Ustaz Riza Apa yang akan disampaikan nanti Ustaz Bagaimana senantiasa Menjadikan diri Untuk tidak takut dengan kematian Tapi mesti Mesti ada bekal Ada satu ibadah Yang kalau dikerjakan Menyelamatkan kita Untuk sukses Mendapatkan nikmat kubur Dan syurganya Allah Masya Allah itu penting sekali Dan yang kedua Tausiah solusi dari Ustaz Maulana Tentang apa nih Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin Solusi yang kita paparkan nanti di akhir Acara kita Insya Allah Menjadikan kita Amalan-amalan apa Yang menyelamatkan kita dalam kubur Masya Allah ini dua hal yang sangat penting sekali Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah